Intro Selamat pagi Pemirsa, kami harus jeda tayangan Anda untuk menyampaikan informasi terkini dari kawasan Tamrin dan juga Petamburan Jakarta Pusat dalam Lens Indonesia Update RTV bersama saya, Ahmad Topan. Pemirsa pasca bentrokan di Petamburan Jakarta Pusat dini hari tadi, hingga kini apart kepolisian masih terus bersiaga di lokasi kejadian. Untuk mengetahui kondisi terkini di Petamburan, sudah ada reporter RTV Brigita Blesti di sana. Ya Blesti, bisa disampaikan bagaimana kondisi terkini di Petamburan Jakarta Pusat saat ini? Ya, Topan, bisa kami sampaikan bahwa kondisi di daerah Petamburan di sekitaran Asrama Brimob berangsur-angsur kondusif. Mengingat tadi pagi pukul setengah tujuh ada pelemparan molotov dari dalam gang yang tidak diketahui dan tidak dikenal. Tidak diketahui dan tidak dikenal ini kami sampaikan sebab orang tersebut tidak terlihat seperti apa dan dari mana. Yang kami ketahui hanya, yang kami ketahui lemparan tersebut berasal dari sebuah gang yang berada di deretan TPU Petamburan yang tepat berada di sebuah toko kelontong. Dan pelemparan bom, maaf kami ulangi, pelemparan molotov ini terjadi dua kali. Yang pertama pukul setengah tujuh dan tidak jauh setelah itu sekitar 15 menit sampai 20 menit kemudian terjadi pelemparan yang kedua. Dan yang diserang tentu adalah kumpulan polisi yang berjaga tepat di depan TPU Petamburan. Dan polisi sempat masuk ke dalam gang tersebut dan melakukan pemeriksaan namun kemudian tidak ada, maksudnya tidak ada hal signifikan yang ditemukan hingga saat ini. Dan untuk sampai saat ini ada di depan Asrama Brimob, di sebelah Asrama Brimob adalah SDN 01 Sleepy. SDN ini sendiri tidak melakukan kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Semua murid dan siswa diliburkan yang terutama sekolah-sekolah yang berada di daerah Petamburan. Polisi masih berjaga baik dari provos maupun polisi berseragam coklat dan disiagakan juga beberapa unit barakuda untuk menjaga keamanan dan memastikan kondisi di sekitaran Petamburan ini semakin kondusif. Sementara ini Komisaris Argo Iwono sudah mengatakan bahwa ada 60 ribu polisi gabungan yang disiagakan di seluruh Jakarta. Kembali kepada topan. Oke Mbak Bresti, Anda sampaikan tadi bahwa ada sekumpulan orang tidak diketahui yang berada di gang dan melempari molotov. Apakah saat ini polisi telah melakukan pengejaran? Topan boleh diulangi? Ya, Anda katakan tadi bahwa ada lemparan molotov dari dalam gang oleh orang yang tidak dikenal. Apakah saat ini polisi tengah melakukan pengejaran terhadap kelompok tersebut? Ya, tadi pengejaran sudah dilakukan. Kalau masuk ke dalam perumahan warga, ke dalam gang seperti itu, namun tidak ada hal signifikan yang ditemukan sebab mereka bersembunyi di dalam kediaman-kediaman warga. Hal ini kami ketahui karena pada saat kami mengikuti masuk ke dalam gang tersebut, kemudian lemparan tersebut sudah berhenti, lalu orang yang melempar tersebut juga sudah langsung hilang. Seperti itu saja, masuk ke dalam rumah-rumah warga. Sehingga polisi kesulitan untuk mencari dan mengecek satu persatu. Namun tadi ada beberapa orang yang melalui gang tersebut dan dicek oleh polisi. Kami tidak bisa mengambil gambarnya karena itu adalah pemeriksaan polisi. Namun bisa kami sampaikan ada beberapa orang yang diperiksa pada saat setelah keluar dari gang di mana molotov tersebut berasal. Topan. Oke, baik. Terima kasih Brigita Blasti untuk laporannya dan pemeriksaan ini. Jadi diingatkan kepada Anda yang mungkin akan beraktifitas berada di sekitar petamburan untuk bisa berhati-hati atau juga mencari jalur alternatif lainnya. Dan pemeriksa lensa Indonesia update akan kembali dalam waktu yang dekat dan juga kami akan menyampaikan informasi bahwa lensa Indonesia siang hari ini hadir lebih cepat. Yang ini pada pukul 10.30 dan kami akan mengupdate informasi terbaru terkait dengan kondisi terkini di kawasan Jakarta Pusat. Saya Ahmad Topan, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.